hanya dengan mengupload satu video saja sudah bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber dan sudah berhasil monetize ini adalah satu-satunya cara tercepat yang bisa teman-teman lakukan agar channelnya bisa monetisasi saya akan bongkar semua triknya setelah yang satu ini sebagai referensi disini ada sebuah channel nama channelnya adalah mission to the lot seperti yang teman-teman lihat dia hanya mengupload satu video videonya yang ini ya dia berhasil mendapatkan 23 ribu subscriber dan durasi videonya juga tidak panjang-panjang banget hanya 13 menit saja coba kita lihat di bagian tentang nah channel ini pertama kali dibuat itu pada tanggal 6 Maret 2023 jadi masih belum terlalu lama saya sudah cek status monetisasi nya dan bisa teman-teman lihat ya this channel is monetized artinya channel mission to the lot ini sudah berhasil dimonetisasi meskipun hanya mengupload satu video tapi statistik channel mission to the lot ini sudah terdeteksi di social play dan disini juga sudah tertera untuk earningnya teman-teman sangat disayangkan sekali channel ini tidak mengupload video baru lagi ya jadinya jumlah subscribernya itu menurun jadi meskipun hanya mengupload satu video channel ini sudah bisa mendapatkan penghasilan teman-teman dari iklan adsense nah kira-kira gimana sih triknya hanya dengan mengupload satu video tapi bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber dan bisa monetisasi setelah saya teliti dan saya amati ternyata triknya sangat sederhana dan itu bisa teman-teman tiru dan praktekan ketika teman-teman ingin membuat sebuah channel baru rahasia yang pertama yaitu mentarget kata kunci yang banyak pencarinya dan sedang trending di tahun 2023 ini kata pencarian untuk kata kunci AI atau AI itu sangat banyak sekali karena di tahun 2023 ini topik tentang AI itu lagi naik-naiknya tidak hanya di luar negeri ya teman-teman tapi di Indonesia topik tentang AI ini juga sedang banyak sekali pencarinya karena ini termasuk topik baru yang tidak banyak orang tahu oleh karena itu banyak sekali orang yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang AI kemudian kata kunci yang kedua yaitu a faceless youtube channel atau channel youtube tanpa wajah ini juga sedang banyak sekali pencarinya untuk topik video youtube tanpa wajah jadi dalam satu video dia membidik dua kata kunci yang pertama adalah AI dan yang kedua adalah a faceless youtube channel atau video youtube tanpa wajah jadi tidak heran kalau dia bisa mendapatkan 700 ribu penayangan hanya dari satu video saja ada sebuah website yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci alamatnya yaitu keywordtool.io nanti untuk alamat websitenya ini juga saya centumkan di deskripsi dengan menggunakan tools ini kita bisa mengetahui apakah kata kunci yang kita target itu banyak pencarinya atau tidak sebagai contoh disini saya ketikan saja ya nah misalnya saya ingin membuat video tentang resep masakan Indonesia disini saya bisa cari teman-teman kita klik search dulu nah ini ya resep masakan Indonesia ini pencariannya 3600 sebenarnya data ini ini didapatkan dari pencarian di google teman-teman tapi sepengalaman saya itu kurang lebih sama jika pencariannya di google banyak pencariannya di youtube itu juga otomatis banyak jadi jika teman-teman ingin membuat konten pastikan untuk pencariannya ini itu di atas 1000 ya kata kunci yang di bidik itu harus memiliki search volume di atas 1000 nah situs kedua yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci yaitu watchstream.com nanti untuk linknya ini juga saya santumkan di deskripsi caranya sama kita tinggal ketikan saja kata kunci yang kita bidik disini misalkan disini tempat wisata favorit seperti ini kemudian kita klik find my keywords kemudian kita klik find my keywords untuk country kita buat Indonesia teman-teman Indonesia seperti ini jika sudah kita klik continue kita tunggu prosesnya beberapa saat nah ini ya sudah muncul ada 2 keyword disini nah ternyata kecil teman-teman monthly search volume cuma 50 coba kita ganti kata kunci yang lain ya wisata di Bali misalnya kita coba new search nah untuk wisata di Bali ini memiliki monthly search volume 14.800 artinya kata kunci wisata di Bali ini lebih banyak pencarinya daripada tempat wisata favorit nah teman-teman bisa menggarap keyword yang memiliki banyak pencarinya ini untuk dijadikan ide konten video di youtube kemudian di bawah lagi ada saran teman-teman ya saran kata kunci yang bisa kita gunakan juga misalkan tempat instagramable di Bali nah ini 180 ini kurang disarankan kemudian tempat hits di Bali 2022 120 termasuk sedikit ya jadi yang paling layak untuk digarap yang ini tempat wisata di Bali ini tapi misalkan teman-teman ingin mengkombinasikan juga bisa misalkan tempat wisata di Bali yang instagramable jadi teman-teman bisa menarget 2 kata kunci sekaligus dalam 1 video ya sekali lagi nanti untuk alamat situsnya ini saya santumkan di deskripsi inilah rahasia yang pertama kenapa channel mission to download ini bisa mendapatkan banyak views meskipun hanya mengupload 1 video yaitu dengan mentargetkan kata kunci yang banyak pencarinya kemudian rahasia yang kedua yaitu strong hook apa sih hook itu? hook adalah kalimat pembuka di bagian awal video biasanya di 30 detik sampai 1 menit pertama di awal-awal video nah hook ini sangat menentukan apakah penonton akan melanjutkan menonton video sampai selesai atau tidak itu semua ditentukan dari hook lalu apa itu strong hook? strong hook adalah kalimat pembuka di awal video yang bisa memancing penonton untuk menonton video sampai akhir ketika penonton menonton video sampai akhir ini akan membantu menaikkan jumlah jam tayang kita yang mana syarat untuk monetisasi itu harus terpenuhi 4000 jam tayang sekarang coba kita amati ya video dari channel mission to download ini hook yang pertama dia menggunakan kalimat you wanna make money with AI and YouTube apakah kamu ingin menghasilkan uang dari AI dan YouTube? kemudian dilanjut dengan hook yang kedua but you don't know where to start tapi kamu tidak tahu dari mana mulainya oke kita lanjut lagi nah well lucky for you kamu sangat beruntung menemukan video ini karena dalam video ini akan diajarkan bagaimana menghasilkan uang dari AI dan YouTube tanpa harus menampilkan wajah nah penonton pastinya sangat penasaran teman-teman bagaimana sih bisa menghasilkan uang dari YouTube tanpa wajah dan menggunakan AI hook seperti ini itu cukup-cukup strong sangat-sangat kuat ini akan membuat penonton menghabiskan videonya sampai akhir teman-teman tanpa men-skipnya jadi itulah trik yang diterapkan dalam video ini dia membuat strong hook di awal-awal videonya sehingga memancing penonton untuk menonton videonya sampai akhir penonton itu akan terus penasaran teman-teman ketika penonton menonton sampai akhir selain dia bisa mendapatkan jam tayang lebih cepat videonya juga akan semakin direkomendasikan ke lebih banyak penonton oleh YouTube saya berikan contoh misalnya saya ingin membuat video tentang kerajinan tangan untuk membuat hooknya saya akan menampilkan hasil kerajinan tangan saya yang sudah jadi kemudian saya akan sampaikan kepada penonton bahwa saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti ini contohnya seperti ini ya kalau teman-teman kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti ini dengan menggunakan peralatan seadanya dan saya pastikan teman-teman akan bisa membuat hasil karya seperti ini jika teman-teman menonton videonya sampai akhir nggak peduli walaupun teman-teman itu masih sangat pemula dan tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan kerajinan tangan nah itu adalah contoh bagaimana membuat hook dalam sebuah video teman-teman untuk membuat hook ini memang dibutuhkan sedikit kreativitas ya sederhananya begini kira-kira apa ya yang bisa membuat penonton itu menonton hingga akhir video nah nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk membuat strong hook atau kalimat pembuka di awal video yang bisa membuat orang penasaran untuk menyelesaikan videonya sampai selesai seperti yang saya katakan tadi selain bisa menambah jam tayang dengan cepat durasi jam tayang ini juga menentukan apakah video kita akan direkomendasikan ke lebih banyak penonton atau tidak jadi itulah rahasia yang kedua yaitu membuat strong hook di video kita selanjutnya rahasia yang ketiga yaitu strong thumbnail saya sudah sering mengatakan bahwa sebagus apapun video kita jika thumbnail kita jelek itu akan sia-sia karena thumbnail itu ibaratnya pintu utama bagi penonton sebelum memasuki dan menonton video-video kita sekali lagi sebagus apapun hook di video kita sebagus apapun konten video kita jika thumbnail kita tidak menarik maka tidak akan ada orang yang mengeklik jika tidak ada orang yang mengeklik bagaimana video kita bisa mendapatkan penonton gitu ya jadi pastikan dalam membuat thumbnail itu harus sebagus mungkin apa saja sih kriteria thumbnail yang bagus saya sudah sering membahas tentang thumbnail yang bagus ya yang pertama thumbnail itu harus menggambarkan isi video jadi kalau misalkan video kita itu tentang spiderman thumbnailnya harus spiderman jangan video kita tentang spiderman tapi thumbnailnya menggunakan ultraman itu tidak nyambung teman-teman dan itu bisa membuat penonton men-skip video kita kemudian kriteria yang kedua dalam membuat thumbnail harus bisa membuat penonton penasaran untuk mengeklik nah sekarang coba kita amati thumbnail dari video ini ya disini dia mencantumkan screenshot pendapatannya dengan menggunakan trik ini 63 dolar jadi seakan-akan dia itu menunjukkan bukti bahwa trik ini benar-benar berhasil penonton pastinya akan penasaran oh ternyata dengan trik ini dia bisa benar-benar menghasilkan uang ya sebanyak ini akhirnya dia terpancing untuk mengeklik video ini ketika dia melihat thumbnail ini di beranda mereka nah teman-teman nanti juga bisa menyertakan hasil akhirnya atau buktinya itu di thumbnail seperti ini jadi harapan penonton ketika melihat thumbnail kita itu dia bisa mendapatkan atau menghasilkan sesuatu seperti yang kita hasilkan gitu ya semakin thumbnailnya bisa bikin penasaran maka video kita akan semakin mendapatkan banyak klik dan ini akan berpengaruh kepada RKT yaitu rasio klik tayang perlu teman-teman ketahui jika thumbnail kita tidak menarik youtube pun akan memberikan notifikasi kepada kita bahwa thumbnail kita itu jelek thumbnail kita itu kurang menarik kita harus mengganti thumbnailnya yang bisa membuat orang lain mengeklik thumbnail kita tersebut jika RKT atau rasio klik tayang kita rendah maka youtube pun juga tidak akan merekomendasikan video kita ke lebih banyak penonton oleh karena itu membuat thumbnail ini sangat-sangat penting dan memang harus kita pikirkan dengan matang teman-teman bisa dipahami ya teman-teman jadi rahasia yang ketiga yaitu thumbnail yang menarik itulah kenapa video ini bisa mendapatkan banyak sekali klik dan tayangan mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya apakah dengan mempraktekkan trik ini kita bisa memonotisasi channel kita walaupun hanya dengan mengupload satu video jawabannya tergantung teman-teman ketika teman-teman bisa membidik kata kunci yang banyak sekali pencarinya kemudian bisa membuat hook yang bagus dan membuat thumbnail yang bikin orang penasaran tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa ya mungkin gak harus upload satu video ya bisa 10 video atau mungkin 20 video tergantung dari kualitas konten kita tapi percayalah teman-teman sejauh ini ini adalah trik tercepat yang bisa teman-teman lakukan agar channel barunya itu bisa cepat monetisasi dan pengalaman saya membangun beberapa channel youtube saya juga menerapkan trik ini dan hasilnya semua channel-channel saya itu berhasil monetisasi dalam waktu yang relatif cepat silahkan teman-teman praktekkan trik ini di setiap video-video yang teman-teman upload khususnya bagi teman-teman yang channelnya belum monetisasi oke teman-teman saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini jangan lupa untuk bergabung di telegram solusi kreator supaya tidak ketinggalan tips dan update informasi penting selanjutnya untuk link telegramnya sudah saya cantumkan di deskripsi terima kasih semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati